Kecamatan Naringgul Ya, sebuah kecamatan di ujung selatan Cianjur yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Naringgul mempunyai potensi pariwisata yang sangat menjanjikan dengan wisata curungnya yang banyak dan eksotis serta panorama terasering sawah yang indah dipandang mata Pariwisata Naringgul dapat berkembang dengan baik dikarenakan ditunjang dengan akses jalan yang baik dari arah Kabupaten Bandung Namun, ada hal lain di desa Malati, Kecamatan Naringgul yaitu adanya wana wisata Gunung Pabeasan Wana wisata yang berkonsep camping area dan sapi wisata menyuguhkan panorama alam yang sangat indah serta cuaca yang sangat sejuk Kepada Cianjur Ekfres, Kepala Kompepar Desa Malati dan Kepala Desa Malati menuturkan Kang, mungkin bisa dijelaskan, Kang, ini objek wisata Gunung Pabeasan di desa Malati ini dibukakan berapa? Ini kebetulan kami buka awal 2019, tepatnya bulan Februari kami bekerjasama bersama para pemuda dan didukung pula sama pemerintah desa melalui dunia Apa aja, Kang, yang ada di atas ini? Untuk sementara ini kita hanya menyediakan pertama camping area, terus spot selfie, flying fog, insya Allah tapi kedepannya ada FTP juga disini sama panahan Nah, Kang, apa yang keunggulannya di atas, Kang? Kalau untuk keunggulan sendiri disini itu, kita wisata hutan ya, tapi kita juga bisa melihat pantai, cuma dari kejauhan ya Dari ujung Garut sampai Sukabumi, insya Allah pantai selatan kelihatan dari atas Oh, kelihatan semua ya? Kang, apa yang diharapkan ke depannya untuk pengembangan? Untuk kedepannya, harapan kami ya, kami dapat dukungan dari semua kalangan ya, baik pemerintahnya maupun warganya Untuk pembangunan disini itu, personilnya memang terbatas gitu Yang sadar akan wisata masih sangat terbatas di kalangan pemuda juga Jadi, kalau misalkan ada kegiatan apapun, orangnya itu aja, itu aja gitu Jadi, apa yang dibutuhkan ke depannya? Mungkin itu tugas saya juga di Kompepar untuk membangun kesadaran di semua kalangan untuk sadar berwisata Ada berapa akses, Kang? Jalan untuk wisata? Untuk jalan, disini ada dua akses Pertama, yang bisa dilalui oleh sepeda motor yang ke samping Dan kalau ini untuk akses pejalan kaki Kejalan kaki ya Ketinggiannya berapa sih? Untuk ketinggiannya sendiri ini 880 meter di atas ketinggian lalu Tapi puncaknya ya, kalau yang di area sumut, kita ada 750 meter Ya, jelas, ini kena merupakan salah satu aset yang diharapkan mungkin kedepannya bisa menunjang PADS juga Kami alokasikan melalui BUMDES, kebetulan untuk tahun 2021 kan untuk peningkatan ekonomi itu menjadi skala prioritas Untuk tahun ini juga kami alokasikan sekitar 150 juta untuk BUMDES Tapi mungkin tidak tok untuk wisata alam, mungkin ada subsublarin yang akan dibuka Untuk pengalokasian ke BUMDES, mungkin tadi sudah disinggung masalah akses untuk motor Insya Allah untuk tahun ini mungkin melalui BUMDES ini akan diprioritaskan untuk jalan Untuk sampai dipuncak Karena sementara ini, yang mungkin yang bisa dipakai harus punya penyerang lagi Untuk motor yang masih jalan tanah, kalau mesin jalan seperti ini mungkin pasti terkendala juga sampai di atas Sampai jumpa di video selanjutnya